Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin akan segera berakhir. Wali Kota Ibnu Sina berharap jika memang diperpanjang, pelaksanaannya bisa bersamaan dengan kabupaten kota lainnya. Yang kini sudah mengajukan PSBB ke Kemenkes agar pelaksanaannya lebih efektif. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin akan segera berakhir. Atau tepatnya pada hari Kamis 7 Mei 2020. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat ditemui awak media di Balai Kota menyatakan, terkait diperpanjang atau tidak, kini masih dirapatkan dan dievaluasi bersama tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin. Namun jika memang berdasarkan evaluasi PSBB ini dilanjutkan, harapannya pelaksanaannya bisa bersamaan dengan kabupaten kota yang sudah mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan sehingga hasilnya akan lebih efektif. Ibnu menilai pemberlakuan PSBB di perbatasan perlu ekstra untuk menyeleksi pengendara yang masuk ke wilayah Kota Banjarmasin. Jika nantinya dapat bersamaan, pintu masuknya tidak lagi di kilometer 6, namun di perbatasan masing-masing kabupaten kota tersebut. Idealnya memang kita berbarangan dengan usulan dari empat kabupaten kota lain yang sudah maju ke main case. Nah kami berharap nanti kalaupun perpanjangan dari kota Banjarmasin, mudah-mudahan bayi bayi dengan yang lain sehingga akan lebih efektif lagi. Terutama di pemberlakuan jam malam, kemudian juga jam siang hari. Karena batas kota memang sangat perlu ekstra sekali untuk mengalau dan juga menyeleksi mobil-mobil yang harusnya tidak boleh masuk. Tetapi karena di batas kota kita kelan-kerenam dan kelebihan bakti, kemudian lingkas selatan itu memang sangat terbuka, sehingga memang ekstra tugas untuk menjaga di kos-kos-kos. Banyak-banyak, banyak, banyak, batolak, tanah laut itu bayi bayi yang dengan kita. Nah itu kan berarti pintu masuknya bukan dikenal lagi, tetapi di masing-masing kelebaran kota lainnya. Sehingga kita lebih bisa konsentrasi untuk penanganan yang ada di dalam kota. Sejauh ini pelaksanaan PSBB yang hampir menjalan dua pekan, dinilai cenderung ada penurunan ODP. Kendati cenderung ada kenaikan kembali, meskipun kenaikan itu tidak tajam. Berdasarkan prediksi penyebaran COVID-19, akan mencapai puncaknya setelah lebaran atau pada bulan Juni. Harapannya jika sudah terjadi puncak, maka dipastikan akan terjadi penurunan kasus. Berdasarkan update terkini pertanggal 5 Mei 2020, kasus positif di Banjarmasin mencapai 69 kasus, OTG 331 kasus, ODP 513 kasus, PDP 24 kasus, dalam perawatan 44 kasus, sembuh 14 kasus, dan meninggal 10 kasus. Mohail Banjar TV Terima kasih.